beginilah kondisi salah satu dari delapan proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Panegang yang berada di Desa Pasirili kecamatan Cisata yang dikerjakan PT Rama Abdi Pratama yang sempat mengalami longsor yang mengehebatkan terputusnya jalur lalu lintas dengan adanya longsor tersebut kemacetan panjang pun tak bisa dihidari sejumlah kendaraan khususnya kendaraan dan truk terjebak tak bergerak selama dua kali 24 jam disamping menimbulkan kemacetan juga timbul persoalan dampak lingkungan banjir yang mengakibatkan warga pemilik kolam ikan merugi karena ikan keliaraannya kabur akibat luapan air seperti yang dialami muakabat Afandi pemilik kolam saat ditemui sejumlah awak media Afandi menuturkan ketika jembatan tersebut dibangun akses alur saluran air tersebut dibendung oleh mereka sayangnya terdampak rumah saya juga ini gimana tindak lanjutinya nanti pihak pengusaha terkait dengan dampak dari pembangunan tersebut ini yang pertama ke rumah warga semoga ya pihak perusahaan pun bisa bertanggung jawab satu kepada warga juga kan itu yang kedua kami juga mengharapkan agar akses jembatan satu ini cepat rampung karena bagaimanapun menambat perekonomian masyarakat ke tempat yang lalu lintas yang digunakan karena jalur utama dengan adanya peristiwa tersebut menjadi perhatian ketua umum HMI Kabupaten Pandeglang Entis Sumantri yang memang saat ini sedang menyikapi persoalan BPJN Entis berpendapat peristiwa ini bukan semata kejadian alam akan tetapi adanya kelalaian pihak pelaksanaan pekerjaan pak yang memang terjadi di rumah-rumah warga ini cukup luar biasa bang nah saya sebagai kontrol sosial kebetulan alhamdulillah saya ketua umum HMI Kabupaten Pandeglang kami pun sebetulnya sedang menyikapi persoalan BPJN ataupun jalan nasional salah satunya ini adalah jalan nasional menurut saya bang nah kebetulan kami HMI dari kemarin sudah melaksanakan diskusi panjang soal jalan nasional ini yang diperbaharui ataupun dipelihara betul memang ada kejadian alam akan tetapi ini karena adanya kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian PUPR melalui balai penanganan jalan nasional akhirnya nah dampak dari lingkungan atau penambasnya ini terdampak pada tempat-tempat warga ini bang kumis nah ini siapa yang akan bertanggung jawab gitu apakah mereka yang melakukan pekerjaan atau siapa kan kita nggak tahu kasian juga warga bang di tempat dan waktu yang berbeda menanggapi persoalan banjir yang melanda pemukiman warga dampak dari pekerjaan proyek pembangunan jembatan pihak pelaksanaan akan menindaklanjuti dan bertanggung jawab hal itu disampaikan Tony Mahendra perwakilan pelaksanaan proyek bayangin di beberapa kali informasi warga yang berdampak ya itu penyelesaian itu bagaimana Pak? oh iya warga yang terdampak karena penutupan akses air ya dan dampaknya kan banjir gitu kan nah kami sudah berkomunikasi dengan warga dan yang terkena dampak malah waktu itu kita dihadiri dengan samat dan tokoh masyarakat pada intinya kami upayakan untuk ditindaklanjuti tapi kami sedang fokus dulu ke pekerjaan konstruksinya karena kan disana banyak hajat orang yang harus kami prioritas kan gitu kan satu kan secara ekonomi juga pasti berdampak gitu kan nah itu kan jalur utama makanya lepas dari tindaklanjut untuk warga yang terdampak kami respon nantinya perusahaan dari PT Rama ini siap bertanggung jawab ya siap bertanggung jawab insyaallah insyaallah tapi kami fokuskan dulu ke konstruksinya ke penyelesaian pembangunan konstruksi dulu betul betul lebih lanjut masih kata Tony Mahendra pelaksanaan PT Rama Abdi Pratama mengatakan bahwa untuk konstruksi proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Pandegang secara kerujuan ada 8 titik pada ruas jalan Pandegang Labuan dari ke 8 titik proyek jembatan tersebut yang sudah selesai dikerjakan itu baru 2 titik jadi yang 6 titik lagi itu akan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini Tony mengatakan memang jembatan di Desa Pasiriri kecamatan Cisata itu dari segi existing awalnya sudah mengalami keretakan sebelum dilakukan penanganan pada pekerjaan tersebut oleh sebab itu dilakukan pembongkaran pada bagian sebelah kiri pada waktu terjadinya longshot itu yang pertama karena faktor curah hujan yang sangat tinggi apalagi terkait struktur bangunan bahwa jembatan itu juga sudah mengalami kerusakan atau kropos dan tidak dapat menahan beban yang sangat berat mohon izin saya jelaskan dari awal ya memang jembatan itu apa namanya dari segi existing sudah 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 retak-retak ya Pak makanya kami kami lakukan penanganan sementara di bobok sebelah kanan kiri arah Labuan nah untuk apa namanya kemarin dengan terjadinya bencana rongsor mungkin karena faktor curah hujan yang sangat tinggi itu poin satu poin keduanya karena struktur bawah jembatan itu sendiri sudah rusak mungkin nanti ada klarifikasi dari kami existing awal sebelum dibongkar jembatan itu dokumentasi existing badan jalannya sudah sudah retak itu kan nah terkait struktur bawah jembatan itu sendiri sudah kropos jadi tidak bisa menahan beban betul tidak bisa menahan beban dan tambah lagi curah hujan pada waktu malam itu sangat tinggi deras ya deras banget gitu kan ditambah lagi disana ada mata air mata air yang yang ya terus terang secara 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 fondasi bawah struktur fondasi bawahnya tanahnya itu tergerus tergerus mungkin mungkin itu salah satu jadi faktor juga kenapa jembatan itu bisa bisa rubuh dengan adanya hujan curah curah hujan yang sangat tinggi gitu kan ya Polres Pandeglang juga maupun dari pihak pelaksana telah menghimbau memberikan pengumuman dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 bagaimana ditanggapannya Pak? ya itu memang dari Kapolres atau dari Polres Pandeglang memang pemerintahannya atau periginannya seperti itu diberikan waktunya seperti itu cuman itulah bentuk keseriusan kami bahwa kami di lapangan cepat tangkap gitu kan dalam artian kami lebih mementingkan dampaknya dari segi publiknya apakah itu dari segi arus selalu lintas dan mungkin banyak banyak faktor kepentingan kepentingan sendiri secara ekonomi makanya kami fokuskan penanganannya semuanya ke konstruksinya itu kan Alhamdulillah tidak tidak melewati bahkan waktunya iya betul kecepatnya kami bisa 4 hari itu bisa dilewati walaupun itu betul oleh pengguna jalannya betul wapun dari arah Paneglang wapun dari arah Labuan betul kalau untuk target sendiri pelaksanaan itu selesai kapan ya Pak? kami upayakan kami upayakan kami upayakan dalam waktu satu minggu ini bisa selesai cuman apa namanya ya terlepas dari faktor alam atau non teknis dari apa ya kami dari segi teknis intinya kami upayakan satu minggu ini selesai perusahaannya sendiri apa sih Bang nama perusahaannya? ah kebetulan kami nama perusahaannya PT Rama Abdidi Pratama itu kan terpisah ya Bang ya itu kan tidak hanya mungkin jembatan yang disana ya ya betul kalau PT Rama ini ya mengerjakan berapa konstruksi bangunan jembatan? total di ruang seketi Pandeglang itu total ada 8 titik 8 titik dan sudah ter apa diterselesaikan sekarang 2 titik berarti total 6 titik lagi